Virau video seorang perempuan membongkar penipuan yang dilakukan lapak makanan online di Surabaya, Jumat 11 Juni 2021. Dilansir kompas.com, produk makanan yang dijual lapak itu disebut tidak sesuai dengan gambar makanan yang dipasang di akun jual beli online. Dalam video yang diunggah akun atkdeviana kamis 10 Juni 2021, perempuan itu juga membuka bungkus makanan yang dipesan oleh suaminya. Mereka memesan 5 bungkus menu pecel dengan total 95.200 rupiah. Namun, makanan yang didapat tidak sesuai ekspektasinya. Perempuan tersebut akhirnya mengetahui alamat lapak penjual makanan dari jasa pengantar yang mengantarkan makanan itu kepadanya. Dia juga merasa kaget lantaran tempat yang didatangi ternyata bukanlah resto seperti yang disebut di dalam lapak jual beli. Dalam video tampak pulang seorang pria yang diduga sebagai penjaga. Tak jauh dari lokasi pria itu terdapat beberapa ponsel. Lokasi rumah juga bukan sebuah restoran, tapi rumah biasa yang tampak seperti dapur. Perempuan yang mengaku juga memiliki lapak makanan jual beli online itu sebenarnya sudah mengetahui dari driver ojek online bahwa di daerah Dharma Husada Surabaya terdapat lapak makanan online penipu berkedok restoran. Namun ternyata suaminya sendiri yang menjadi korban. Dia pun marah dan langsung mendatangi lapak tersebut. Dilansir surya, polisi akhirnya melakukan tindakan cepat terkait viralnya video resto online tetapi hanya kedai rumahan. Kini polisi menyelidiki terkait adanya dugaan unsur penipuan dalam praktik resto online tersebut. Kasat Reskrim Polresta Besurabaya AKBP Oki Ahadian membenarkan pada Jumat 11 Juni 2021 telah ada laporan terkait dugaan penipuan dengan modus restoran di aplikasi pesan online tersebut. Oki menyebut jika saat ini pihaknya telah menerjunkan anggota untuk melakukan penyelidikan. Sebuah video viral memperlihatkan dugaan penipuan dengan modus resto online yang dipesan melalui aplikasi online. Video tersebut membongkar aksi nakal pemilik resto yang diduga mengunggah nama resto makanan terkenal dengan unggahan foto makanan yang terlihat mewah. Selain itu, harganya pun tampak tak wajar lantaran memiliki embel-embel resto terkenal. Saat didatangi oleh salah seorang konsumen, ternyata resto tersebut hanyalah sebuah rumah yang digunakan sebagai kedai atau dapur untuk memasak. Di sana juga terlihat beberapa handphone yang diduga digunakan untuk menerima pesanan dengan berbagai nama resto di aplikasi pesan online. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!